Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini resep papa mau kasih rekomendasi masak yang simple dan enak Ini dia ayam kecap Oke siapkan bahan-bahannya Nah ini ada hidden gem nih Ini tadi lagi ngopekin bawang putih Nemu golden garlic Wah spesial banget Jadi buat temen-temen yang ngopekin bawang Nemu bawang putih kayak gini Jangan dibuang ya ini spesial banget Nah kita langsung saja iris-iris Bawang putih Ini ada golden garlic Dan bawang putih biasa Kalau enggak ya 2 siung bawang putih lah ya temen-temen Kalau sudah bawang bombay 1 per 4 bagian Bisa diganti bawang merah Kurang lebih 3 siung Kemudian ini ada jahe 2 cm diiris-iris Dan cabai sesuaikan selera masing-masing Oke langsung saja panaskan minyak Kemudian tumis bawang-bawangan Bawang bombay, bawang putih Kemudian ada jahe Kita tumis hingga harum dan layu Nah diaduk-aduk saja Seperti ini Kalau sudah aromanya tercium dan layu Tambahkan cabai Cabai merah, cabai rawit atau cabai hijau terserah Kita aduk-aduk lagi sampai cabainya layu Jangan sampai kegosongan Oke kalau sudah tambahkan saus tomat 1 sendok makan Kalau enggak ada bisa 1 buah tomat dipotong-potong Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok makan Lalu tambahkan minyak wijen sedikit saja Kalau enggak ada minyak wijen di sisi pajang enggak apa-apa ya teman-teman Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Lalu tambahkan kecap manis 2 sendok makan atau sesuai selera Namanya juga ayam kecap ya teman-teman Oke kita aduk-aduk lagi sebentar sampai tercampur rata Kemudian tambahkan ayam yang sudah direbus Nerebus ayamnya enggak usah lama-lama 10 menit dari menit saja sudah cukup Oke kita tambahkan ayam secukupnya Kemudian air kaldu rebusan ayamnya Biar makin mantep ya teman-teman secukupnya airnya Oke lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan gula pasir Dan merica bubuk secukupnya Kemudian tambahkan garam Garam ini nanti dikoreksi sedikit saja dulu Karena tadi sudah ada saus piramnya yang senderung asin Jadi kita koreksi dulu saja garamnya sejukur dulu Oke kalau sudah diaduk-aduk sebentar kita tutup Tunggu hingga agak mengental Dan ini dia yang sudah mengental Ayam kecapnya sudah jadi Jangan ditinggal ya teman-teman takutnya nanti gosong Karena ini basicnya gula, kecap, saus Dan ini hasilnya ayam kecap Tadi ini resep apa tambahkan sosis ya Karena ayamnya kayaknya dikit banget Jadi kita tambahkan sosis Lalu sajikan bersama nasi Oke teman-teman waktunya makan-makan Ini ayam kecapnya Nasinya mantap sekali Kita ambil yang bagian sayap ya Jangan lupa kuah dan sosisnya Wish mantap sekali Oke langsung saja kita coba sosisnya dulu Bismillah Ini enak banget teman-teman Ayam kecapnya Ada asemnya, manisnya, pedesnya Kemudian ayamnya Lembut dan gurih Pokoknya ini recommended banget Cuma diiris-iris, dicemplung-cemplung Jadi makanan yang favorit banget Ini bisa disajikan Untuk keluarga di rumah Kalau pengen masak yang gak repot Kemudian buru-buru Bisa banget ya Buat bekal kerja juga Sekolah juga ini enak banget Oke ini resep apa lanjut makan lagi ya Semoga bermanfaat videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton